Intro Kita balik merah putih peristiwa dari berita warga dua kampung yang bertetangga di kota Bimanusa Tenggara Barat Tauran mulai sebelum sebuah hingga pagi tadi. Ya Tauran dipicu provokasi salah satu warga yang melempar atap seng rumah warga dengan batu saat waktu makan sahur. Polisi melepas tembakan ke udara untuk membubarkan Tauran warga antar dua kampung bertetangga di kelurahan Melayu, kota Bimanusa Tenggara Barat. Tauran berlangsung sejak sebelum sumur. Pemicunya ada seseorang yang melempar batu ke atap seng salah satu rumah warga yang penghuninya sedang bersantap sahur. Keributan meluas hingga kedua belah pihak saling serang dengan melepas anak panah dan lemparan batu. Seorang anggota Satuan Sabara Polres Bima yang sedang berupaya melerai Tauran jadi korban. Kakinya tertancap anak panah. Selain seorang polisi, dua warga dilaporkan mengalami hal yang sama, terluka tertancap anak panah. Cepentan saja ini tauran cepentan saja antar seperempuan, perempuan, perempuan, pemuda kelurahan pemuda lingkungan Melayu sama pemuda lingkungan Sorobugis masih dalam satu kelurahan. Alhamdulillah sekarang karena sudah turun backup dari Badan Lame sama dari Pintis sudah berkendali semuanya. Meski suasana dinilai sudah kondusif setelah tauran dibubarkan, namun polisi tetap melakukan penjagaan di sekitar lokasi untuk menghindari bentrok susulan. Demikian laporan Eka Husni dari Bima, Nusa Tenggara Barat.